Episode 118 Suamiku seorang CEO Di dalam mobil, Lupi menghempaskan B0 kongnya kasar. Sudah dong sayang, jangan merajuk terus. Mas, selama kita menikah. Baru sekali ini kita jalan-jalan berdua, tapi sudah buat aku kesal. Kap, mengsatu umpipi istrinya, siapa yang sudah buat kamu kesal? Siapa lagi? Mereka matanya jelalatan. Kayak gak pernah melihat cowok bule aja. Gerutu Lupi mengerucutkan B1 birnya. Mereka itu kan punya mata, terserah mereka dong. Yang penting mas kan gak tergoda. Memang susah punya suami tampan. Lupi mencabik. Harlan terkekeh dan merangkul pundak istrinya. Menarik dagu dan ex ZB1 bir wanita cantik yang sedang merajuk. Lupi tak membelalakkan matanya saat mendapat serangan mendadak. B1 bir istrinya sudah membuat Harlan candu dan ingin terus M3 LFM-nya. Harlan terus meraup dan melakukan tanpa jeda. Lupi terlihat pasrah mengikuti perem empat inan suaminya. N4 vas keduanya tersengal dan menarik N4 vas dalam-dalam setelah C1 uman itu terlepas. Istriku sudah pintar berkesatu uman. Goda Harlan, ia tergeletak. Ish apaan sih? Lupi mencubit lengan suaminya. Mas sudah memberikan nutrisi, jangan ngambek lagi dong, sekarang kita mau jalan kemana lagi? Bukankah kita mau ke butik? Ulangnya aku mau makan siput mas. Ucapan terlihat manja, membuat Harlan senang. Siap nyonya Georgi. Tersenyum mereka. Lupi tak tersipu malu-malu, mendengar panggilan untuknya. Mobil berjalan membelah jalanan raya menuju butik. Ines sudah berdiri di depan gerbang perkantoran. La menunggu taksi yang sudah dipesan. Tak berapa lama taksi datang, Ines masuk ke dalam mobil. Mau kemana dia? Gumam William, ia melihat Ines masuk ke dalam sebuah taksi. Haruskah aku mengikutinya? Ah! William mendesah kasar, kenapa aku harus peduli dengannya? Ada apa dengan hatiku? Setiap melihat Ines hatiku bergetar. Ah sial! Kenapa Ines membuatku penasaran? Sekarang sikapnya sungguh berbeda, tidak takut lagi melihatku, bahkan terkesan menantang. Agur! William memukul setir di depannya. Kini hatinya selalu teringat Ines. Setengah jam kemudian, mobil taksi yang ditumpangi Ines berhenti di tempat tujuan. Sebuah kafe yang sudah ia sepakati dengan Rangga, pria yang pernah meninggalkannya. Hei cantik, kau tepati janjimu. Ines memutar tebuhnya saat sedang berdiri di depan lobi. Ia melihat wajah tampan mantan kekasihnya dan tersenyum ramah padanya. Masih seperti dulu tidak ada yang berubah. Gumamnya dalam hati. Hei! Sapa Ines tersenyum manis. Aku sudah memesan tempat untuk kita, ayo kita masuk. Ines mengikuti langkah Rangga masuk ke dalam kafe dan duduk di sebuah meja pojokan dekat pemandangan kolam ikan. Seorang pelayan mendekat dan memberikan katalog makanan di depan Rangga dan Ines. Kau ingin pesan apa? Angga menyodorkan katalog makanan untuk Ines memilih. Kau sendiri ingin apa? Aku terserah kau saja, bukankah selera kita sama? Iya itu dulu, tapi sekarang tidak. Ucapnya tegas. Sekarang aku mau ikuti selera kamu aja. Ucap Rangga berusaha bersikap tak ada masalah, seperti dua tahun lalu saat ia masih berstatus kekasih Ines. Ines mendesah kasar, saya pesan es capucino, sosis bakar, salad buah, dan keik coklat. Samakan saja pesanan saya. Selah Rangga. Baik tuan, tolong ditunggu pesanannya. Setelah pelayan itu pergi, Rangga menatap intens wajah Ines tanpa berkedip. Yang ditatap sedikit salah tingkah seraya memainkan ponselnya. Cantik. Kau berubah gratis, Ines. Dari mulai penampilan, skill, bodi dan wajahmu. Kenapa? Apa kau baru menyadari sekarang? Bukan begitu. Dulu pun kau cantik, tapi tidak secantik sekarang. Ines menggeleng, apakah fisik begitu berarti? Hingga ketulusan hati harus kalah dengan fisik yang kelak akan berubah di makan usia. Ternyata semua pria sama saja. Empat Ines. Aku bukan orang munafik, semua pria pasti memilih wanita cantik dan berbodi, untuk perasaan nomor kesekian dan akan berjalan dengan sendirinya. Ines mendengus kesel, jadi selama dua tahun kau jalani bersamaku hanya kebohongan belaka. Tega kamu yaga. Aku nggak ngangka kau berkata jujur setelah dua tahun kita berpisah. Dulu aku tidak pernah tahu apa kesalahanku waktu kau putuskan. Padahal pengorbanan aku begitu besar padamu, membiayai pengobatan ayahmu untuk operasi jantung. Dengan teganya kau memilih rani sahabatku sendiri yang memiliki wajah cantik dan tebu estigaksi. Mata Ines berembun, namun ia terlihat tegar walau goresan lukanya belum hilang. Nes. Kau jangan salah paham. Menggenggam tangan Ines, aku tidak bermaksud seperti itu. Sejujurnya sampai sekarang aku masih mencintaimu. Bullshit. Menarik kasar tangannya, kau pikir aku tidak tahu apa niatmu menemuiku. Setelah kau melihat perubahanku dari sosmed yang aku unggah, kau mencari keberadaanku bukan? Rangga terdiam, namun ia tidak akan bisa menyangkal. Maafkan aku Nes, tapi aku masih mencintaimu. Bisakan kita perbaiki lagi hubungan kita yang sempat renggang. Ines melipat kedua tangannya di dada dan ia tergelak, tapi sayangnya aku sudah tidak mencintaimu, Gah. Ayolah Nes. Kau cantik dan cerdas. Kita bisa bersama-sama membangun rumah tangga seperti rencana kita dulu. Aku akan melamarmu dan mendatangi ibumu untuk meminta restu. Pelayan datang dan menaruh pesanan mereka di atas meja. Silakan Nona. Tuan. Ujar pelayan sopan dan melangkah pergi. Kemana dulu kau di saat aku terluka? Kau meninggalkanku demi Rani. Aku yang bodoh. Mencintai pria yang tidak pernah mencintaiku. Kuakui, aku kalah fisik dari Rani. Dia cantik, berbodi dan berpengalaman dalam petualangan cinta. Apalah diriku ini yang kau anggap sampah? Kau hanya memanfaatkan diriku saja, Gah. Itu tidak benar Nes. Dulu Rani yang merayuku, hingga aku tergoda. Ternyata Rani tak setia, banyak kekasihnya di belakangku. Ines mengangkat sudut B1 birnya, nikmatilah pengkhianatan Rani. Bagus bukan? Pengkhianat dibayar pengkhianatan, ucapnya diselam menyedot es cap Puccino di depannya. Aku mengaku salah, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku berjanji akan setia dan tidak akan berpaling. Sekarang aku sudah memiliki pekerjaan sebagai supervisor di sebuah perusahaan ternama. Maaf tidak tertarik. Ines mencabik, bila sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, aku harus pulang. Kau belum menyentuh makanan itu. Aku sudah tidak berselera lagi. Baiklah, aku antarkan kau pulang. Tidak usah. Aku bisa memesan taksi. Ines melangkah pergi keluar dari kafe dengan perasaan pilu, rasa sakit dua tahun lalu belum bisa hilang. Bagaimana perasaannya hancur saat Rangga memutuskan dan memilih Rani hanya karena fisiknya dulu tidak sesempurna Rani. Andai saja dulu Rangga bersabar dan meminta Ines merubah penampilannya, pasti akan ia lakukan. Kini pembalasan untuk mantan dan William pria yang pernah ia cintai hampir terbayar, walau sebenarnya hatinya tidak ingin membalas perlakuan mereka. Ines tunggu. Menarik tangan Ines. Aku ingin memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan, aku berjanji akan mencintai dan menyayangimu sepenuh hatiku, ayolah kita menikah. Lepaskan Rangga. Tanganku sakit. Seru Ines dan terus berontak. Bukan dilepaskan, tangan Rangga semakin keras menggenggam pergelangan tangannya, ayo ikut aku, akan aku buktikan kalau aku benar-benar mencintaimu. Tidak mau. Sudah aku katakan tadi bukan. Kalau aku sudah tidak ada perasaan sama sekali padamu. Lepaskan aku mau pulang. Rangga terus menarik tangan Ines dan membawanya ke parkiran. Kau mau bawa aku kemana? Lepaskan, aku tidak mau ikut bersamamu. Ayo masuk. Rangga mendorong paksa Ines untuk masuk ke dalam mobil. Lepaskanlah dia. Terdengar suara lantang dari belakang mereka. Ines membalikkan tubuhnya dan terkejut saat mendapati seorang pria berdiri di depannya. Kau. Episode 119. Terdengar suara lantang dari belakang mereka. Ines membalikkan tubuhnya dan terkejut saat mendapati seorang pria berdiri di depannya. Kau. Siapa kau berani berteriak. Tidak usah ikut urusan orang lain. Aku tidak mengenal kau. Aku memang tidak mengenal kau, tapi aku mengenal wanita di sampingmu. Rangga menatap tak percaya pada William. Pria tampan di depannya berfostur tubuh tinggi besar berbalut jas hitam, layaknya seorang bos besar. Kini pandangannya beralih pada Ines yang terlihat tegang dan kaku, ekspresi wajahnya susah dilukiskan. Apa kau mengenal pria bule ini? Tanyanya dengan nada tinggi, namun Ines hanya diam dan masih syok akan kedatangan William yang tiba-tiba, katakan Ines. Bentak Rangga. Apa hakmu? Memaki dan berteriak pada Nona Ines. Bentak William, dan menarik tangan Ines dari genggaman Rangga. Kau tidak perlu sok peduli pada Ines. Dia kekasihku, kau tak berhak ikut campur. Teriak Rangga tak mau kalah. Katakan Ines. Apa benar dia kekasihmu? Kalau memang dia kekasihmu. Sungguh kasihan dirimu yang selalu dimaki dan bentak olehnya. Apa bedanya dengan dirimu, Tuan William? Kau pun pernah memaki dan membentakku semua pria sama saja. Cibirnya dalam hati. Ines menatap nelayang pada William, dia bingung harus berkata apa. Bila memihak Rangga, pasti mantannya itu akan terus mendesak dan membawanya pergi. Namun, bila ia mengakui kenal dengan William, akan terbebas dari mantan yang menyebalkan, tapi hatinya masih jengkel dan sakit hati pada pria bule yang pernah menyakitinya. Baguslah William, sepertinya kau sudah masuk dalam perangkapku. Kau dulu begitu membenciku, bahkan menatapku saja begitu jijik. Tapi hari ini kau datang sebagai dewa penolongku. Akan aku permainkan perasaanmu Ines tersenyum samar. Ayo Ines kita pergi dari sini. Rangga mencoba menarik tangan Ines dari genggaman tangan William. Sudah cukup. Aku bukan barang yang bisa kalian rebutkan. Pergilah kau Rangga, aku sudah tidak ada urusan denganmu lagi. Kau hanyalah mantan yang menyakitkan buatku. Tapi Ines. Cukup. Menyingkirlah dari hadapanku. Ucap Ines tegas, seraya melipat kedua tangannya di dada. Rangga terbengong dengan sikap Ines yang berubah dratis. Bukan hanya penampilannya yang berubah. Namun, sifat dan karakter lembutnya sudah hilang. Ines yang dulu begitu mengagumkan cinta pada Rangga, takut kehilangan dan banyak melakukan hal bodoh untuknya atas nama cinta. Rangga pria yang dianggapnya baik dan setia, justru malah meninggalkan demi wanita lain. Dulu Ines gadis polos, pemalu dan rendah hati, selalu perhatian dan percaya pada Rangga. Ternyata rasa sakit hati telah merubah sifat seseorang jadi tegar dan kuat. Kalau kamu masih membenciku, kenapa kau masih menerima tawaranku untuk makan malam? Kupikir kita masih bisa memperbaiki keretakan hubungan lagi. Ines tergelak. Kau jangan kepedean, aku mau menemuimu hanya sebatas teman, bukan ingin menjalin hubungan lagi. Jadi kau tidak mau kembali padaku dan memperbaiki semuanya. Aku berjanji Ines, akan menjadikanmu ratu di hatiku. Pinta Rangga memohon dan terus merayu. Kau tahu piringkan. Bila terjatuh akan pecah berantakan. Apabila disambung kembali tetap saja retaknya masih terlihat, dan tidak akan sempurna lagi. Begitupun dengan hatiku yang sudah retak dan hancur berkeping-keping. Sindir Ines. Seketika wajah William terlihat tegang dan memerah, ia menelan salifanya. Seakan perkataan Ines telah menamparkan dirinya. Sekali tepuk dua pria tersindir. Tertawa jahat dalam hati. Baiklah, semua sudah jelas bukan? Aku harus pulang. Ines melangkah pergi tanpa peduli dengan dua orang pria yang menatap kepergiannya. Duar. Terdengar suara petir menyambar memekik telinga. Langit tampak pekat, tanda-tanda hujan akan turun. Ines tunggu. Aku yang akan mengantarmu pulang. Ayo ikut aku. Rangga menarik kembali tangan Ines, dan memaksanya untuk ikut dengannya. Lepaskan aku. Sudah ku bilang berulang kali, aku tidak mau ikut denganmu. Tanpa banyak bicara, William memberikan pukulan pada Rangga, tepat mengenai wajahnya. BR-3 ngsek. Berani sekali kau memukulku. Hardik Rangga, mengusap ujung B1 birnya yang bertempatrah. Rangga mencoba memukul balik dan menyerang William. Perkelahian dua pria beda negara itu tak terhindari. Ines bingung siapa yang harus dia bela. Membiarkan mereka berkelahi lalu pergi menjauh, rasanya tidak enak. Apalagi ia akan sering bertemu dengan William di kantor. Sudah cukup berhenti. Teriakin Ines pada dua orang yang sama-sama egois. Seharusnya ia bersyukur William datang untuk menolongnya. Namun ia tidak ingin menunjukkan empati pada. Pria bule yang pernah ia kagumi. Bisa besar kepala dia. Begitu kata hati Ines, sekarang ia tak mudah memaafkan orang yang telah membuatnya tak percaya diri dan menjatuhkan harga dirinya. Pertengkaran masih terus berlanjut, sepertinya mereka lawan seimbang. Walau foster tubuh Rangga tak sekekar William, namun ia masih bisa mengimbanginya. Karena Rangga memiliki ilmu bela diri taekwondo. Rintik-rintik hujan mulai turun berjatuhan. Mereka masih belum juga berhenti berkelahi. Ines semakin kesal. Sontak ia layangkan tas kerjanya ke te buh keduanya bergantian. Berhenti kalian. Teriak Ines, apa kalian tidak merasa ini sudah turun hujan? Tetap tidak digubris, apa kalian mau mati di sambar petir? Teriakan Ines tak berguna, sebab hujan sudah semakin deras. Pengunjung kafe melihat pertengkaran mereka di depan lobi dan tidak ada satupun yang melerainya. Karena kesabaran Ines sudah habis, Ines meninggalkan mereka berdua dalam te buh basah, begitu pun dirinya sudah basah kuyuk. Lebih baik ia keluar dari kafe dan mencari taksi. Rasa malu sudah tak ia pikirkan lagi, melihat orang-orang menertawakan kebodohan mereka dan mengabadikan momen gratis di parkiran. Untung saja malam dan hujan, jadi wajah mereka tidak dikenal. Baf, baf. Dua tonjokan telak mampir ke wajah Rangga, ia jatuh tersungkur di depan mobilnya. Melihat Ines tidak ada, William berlari keluar kafe dan mengejarnya. Ia melihat te bu Ines berjalan di guyuran hujan deras sambil menaruh tas di atas kepalanya. Ines ayo kuantar pulang. Ini hujan deras, Nanti kau sakit. Ines berhenti dan menatap wajah William. Apa di atas salah dengar? William menunjukkan perhatiannya. Apalagi yang kau pikirkan. Ayo kita pulang. William menggandeng tangan Ines, namun Ines menepisnya. Tidak usah. Aku bukan seleramu, aku menjijikkan bagimu bukan? Ines, jangan keras kepala. Ini hujan lebat, bukan saatnya kita berdebat. Seru William tampak kesal melihat Ines yang kekeh tidak mau ikut dengannya. Terserah aku bisa pulang sendiri. Ines terus berjalan meninggalkan William di sela derasnya hujan. Tiba-tiba William berjalan dan mengangkat tebu Ines. Ah, turunkan mi. Ines terus berontak minta diturunkan. Apa tadi dia bilang? Memanggil nama William tanpa embel-embel tuan. Apakah William menyadari, kalau ia sudah tak sopan? Diam. Nanti kita jatuh ke aspal, ini sangat licik aku pakai pantofel. Seru William. Ines akhirnya mengalah dan diam, membiarkan tebuhnya dibawa masuk ke dalam mobil. Dari jarak yang tak terlalu jauh, Rangga melihat William mengendong Ines dan mendudukan di jog depan. Hatinya terasa panas dan terbakar. Aku tidak akan melepaskanmu, Nes. Kau harus ku dapatkan kembali, hari ini aku kalah dari pria bule itu, tapi nanti dialah yang akan ku remukakan tulang-tulangnya. Rangga berdecih sambil mengepalkan tangannya.